Oke masuk lagi di tangan saya ada handphone OVO A83 dengan kasus lufa fin atau lufa vola ya di kali ini saya akan berbagi trik cara membobol fin atau membobol vola tanpa menggunakan face ini tampilan casing dari belakang dan ini tampilan casing dari depan jelas handphone OVO A83 ini terkunci fin ya kita matikan handphone terlebih dahulu kemudian kita coba tekan tombol volume power dan volume bawah secara bersamaan ya sampai keluar recovery mode keluar tampilan englis kemudian kita klik kita pilih web data ternyata handphone Android OVO A83 ini dia tidak meminta kode rahasia ya kita akan coba repot handphone ini terlebih dahulu nah kita matikan kemudian handphone ini akan menyala dengan sendirinya ya biasanya pembobolan handphone OVO ini banyak cara menuju Roma ya ada yang membobolnya lewat PC ada yang membobol lewat UV ada yang membobol lewat MRT dan masih banyak tool-tool lainnya yang mampu untuk membobol handphone Android yang terkunci fin atau terkunci vola Oke kita masuk ke panggilan darurat ya kita akan mengecek di bagian tipenya terlebih dahulu ya kita klik bintang pagar 899 pagar kemudian masuk tampilan emergensi mode ya kita akan mengklik di bagian software versinya nah akan mengecek tipe apa handphone ini di sini ada model CPH 1729 ya dan kita akan mengklik di bagian otak versinya karena di kali ini saya akan menguji coba menggunakan otg yang berisi file jip sistem menggunakan memori ya ini saya sudah siapkan USB otg ditambah menggunakan memori yang sudah terisi file jip sistem untuk membobol semacam botlo perestar lupa pola lupa fit dan lupa password mudah-mudahan dengan metode ini bisa kita atasi segala permasalahannya kemudian handphone ini akan saya coba matikannya setelah kita mengklik di bagian otak versinya dengan mengklik 7 kali kemudian memori yang sudah terisi file ini akan saya coba masukkan ke konektor handphone ya jadi sistem botingnya ini kalau kita mengklik tombol volume bawah dan volume power dia akan membaca segala driver USB nya mudah-mudahan metode ini berhasil ya biasanya cara membobol finfo lah ini ada yang menggunakan direct ada yang menggunakan email ada yang menggunakan MRT download dan lain-lainnya ya namun di kali ini saya akan mencoba menggunakan memori card yang berisi file jip dar Alhamdulillah hiroh bilalamin ternyata sudah masuk ke tampilan recovery mode tentu anda merasa kaget ya pas tadi saya bilang dar karena saya juga merasa kaget ya ini handphone akan merestar boting seperti layaknya di web data nah kita tunggu saja proses botingnya ini lumayan agak lama ya tapi tidak apa ya meskipun lama yang penting handphone ini terbebas dengan sempurna jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami kasus botlog restart lupa pola lupa fin lupa password boleh ikuti cara ini ya nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya tapi sebelum anda melakukan penonton saya mohon setiap kebaikan pasti akan dibaiki ya mudah-mudahan metode ini berhasil dengan sempurna ya jadi cara ini tidak ada yang punya ya jadi barulah cara ini yang pertama upload menggunakan metode OTG USB ditambah memori yang sudah terisi file sistemnya jadi cara pengoperasiannya seperti ini ya kita tunggu saja sampai benar-benar selesai mudah-mudahan metode ini bermanfaat amin ya Allah Alhamdulillah ya Allah ternyata proses ini sudah berjalan dengan sempurna kita cabut USB OTG nya kemudian di bagian emergency ini kita akan mengkliknya nah jelas ini tidak ada sidik jarinya ya nah kemudian kita akan memasuki di bagian emergency untuk melakukan bypass PRV nya kita keluarkan terlebih dahulu ini memori yang sudah terisi file chip sistem untuk mendobrak segala sistem yang ada di handphone nah kita akan memasuki di bagian emergency kita klikkan bintang pagar 812 untuk membobol bypass PRP nya ya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya jika anda ingin menambahkan ilmu alangkah baiknya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi diri sendiri terima kasih sudah mendukung channel ini salam sejahtera dari mustika tujuh sodara www.hp.rusak.jadi.esak satu pesan saya di atas gunung masih ada langit di atas langit masih ada langit lagi sebagai manusia kita tidak boleh sombong ya meskipun ilmu kita setinggi langit